Jika Tamara Tiasmara dan Angger Dimas masih berjuang demi anak mereka yang telah tiada Ayu Ting Ting pun sedang berjuang keras membela putrinya Bilkis Humairah Rozak yang mendapat cibiran dari warganet Ayu Ting Ting seperti tidak akan lepas dari yang namanya masalah hingga membuat kepala terasa pusing dan drungsing Namanya yang begitu besar dan popularitas yang ia raih akan selalu menjadi sasaran bagi warganet Gerak-gerik pelantun lagu Gboy Mujayar ini pun akan ditunggu-tunggu warganet Sehingga mendapatkan kritik tajam buat Ayu Ting Ting atas apa yang ia lakukan dalam hidupnya Lantas seperti apa Ayu Ting Ting menanggapi warganet yang terlalu sibuk mengurus masalah hidupnya Good People inilah sensasi kontroversi Yang sudah ya sudah ya sudah lah Yang sudah ya sudah lah, kali ini mungkin tidak bisa didiamkan saja oleh Ayu Ting Ting. Orang tua mana yang tega melihat sang anak mendapatkan perlakuan tidak mengenakan Sehingga membuat hati si anak merasa sedih dan meneteskan air mata Ayu Ting Ting pun melakukan hal serupa Menjadi garda terdepan untuk buah hatinya ketika putri tercintainya Bilkis Humairah Razak Mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet Kritik dan komentar negatif itu muncul ketika Ayu Ting Ting dan Bilkis menyanyikan lagu yang berjudul SES Di salah satu acara dimana lirik lagu yang dibawakan Ayu dan Bilkis tidak begitu sempurna Bahkan banyak warganet mengatakan lirik yang diucapkan tidak sesuai dengan lirik aslinya alias berantakan Ayu Ting Ting memang tak akan pernah lepas dari para hatersnya Bahkan beberapa waktu lalu begitu geram terhadap jari-jari para haters yang terlalu ikut campur masalah rumah tangga dan keluarganya Ayu Ting Ting pernah membawa hatersnya ke jalur hukum Kini seperti apa tanggapan Ayu Ting Ting menyikapi balasan komentarnya terhadap haters yang mengkritik Bilkis menjadi buah bibir di sosial media Jarang-jarang kan saya kayak gitu kan ya karena kan apa ya anak kecil aja gitu maksudnya anak saya juga Kalau saya sih mau dikatakan ke apa juga saya gak pernah Cuma pas kemarin memang pas saya lagi syuting sih gak ngapain-ngapain mbak Saya buka handphone terus melihat gitu komen-komen aku mbodong lebih tepatnya ya bocah-bocah bocil-bocil yang mungkin kalau saya tangkep nangis Terus jerit kayaknya gitu jadi kita ada panas nih kan orang tua manusiawi kan ngebaca komen Sambil saya ledek-ledekin aja maksudnya gini loh maksudnya anak kecil gitu loh lu julidin tuh dimana sih hati lu Lu kalau mau ngejulitin ya sesama orang dewasa aja tapi kalau anak kecil kayaknya dimana gitu nurani lu sebagai manusia tuh Semending anak gue umur segitu masih mau maksudnya udah bisa tampil gitu loh Lalu waktu seumuran anak gue paling nangis di pojokan sambil ngedot gitu tuh aja sih meledek-ledekin aja Menjadi seorang ibu yang bekerja di dunia entertain Memang butuh tenaga ekstra dan waktu untuk menjaga kedua itu agar seimbang Namun tindakan Ayu Ting Ting yang membela anaknya justru mendapatkan banyak dukungan dari ibu-ibu di luar sana Oh iya dong itu pasti rata-rata pada komen gitu pada ngebela gitu sama ibu-ibu ya Pokoknya ibu-ibu itu kasta paling tertinggi di dunia Jangan pernah dilawan gitu ya jadi Jadi kalau ibu-ibu udah mau cek yaudah Ya wajar lah saya kan gak pernah bales-balesin juga Kalau saya dikaterinnya saya bodo apa Tapi kan ini anak kecil gitu Bukan cuma bilgis aja gitu Mau siapapun anak kecilnya tolong lah Jangan kalian jadiin bahan bulian atau bahan ujatan Kalau manusia ya biasanya punya perasaan Kalau semua orang dewasa mau abis itu enggak apa Apa itu juga yang lo mau ucapin sama bilgis? Yang jelas makasih banget udah hadir dalam kehidupan gue gitu Dan jadi semangat gue nomor satu lah segala galanya Ya pokoknya seneng dan beruntung punya bilgis bangga banget Pokoknya bunda akan selalu memberikan yang terbaik buat bilgis Baik dalam hal apapun Pokoknya kita bahagia terus Amin Bangga dan menjadi semangat nomor satu dalam hidupnya Bilgis akan selalu mendapatkan perhatian yang spesial Dari Ayu Ting Ting beserta keluarga besar Lalu ada keperhatian khusus yang Ayu berikan kepada bilgis Di jaman teknologi sangat besar ini Serta derasnya platform sosial media yang mudah digenggam dan diaplikasikan Emang bilgis gak punya sosial media Sampai detik ini saya gak pernah izin bilgis Kecuali kalau tiktok itu pun saya yang ngontrol juga Seperti kata Papata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Ya memang bakat menyanyi bilgis sudah ia miliki saat ini Namun jika seorang anak ingin mengikuti jejak sang ibu terjun ke dunia tarik suara Apakah Ayu memberikan lampu hijau? Saya belum tahu deh Enak saya masih belok-belok masih belum stabil Jadi kalau dia lagi pengen apa, pengen jadi apa Ya saya ikutin supos lagi Nanti dia bintar dulu sekolahnya yang benar Karena kalau waktunya memang dia benar-benar yang sedih Saya sih support aja sebagai orang tua Mendapatkan komentar negatif dari akun-akun bodong terhadap penampilannya bersama buah hati Ayu Tingting dan Bilgis pun mendapatkan support yang begitu banyak Dari pengikut Ayu Tingting di akun Instagram miliknya Para sahabat sesama artis pun memberikan support komentar mereka Tak hanya Ayu Tingting saja Selebriti Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari warganet Di tengah berkembang pesatnya digital dan sosial media Diam pun tak menjadikan haters Ayu Tingting hilang begitu saja Banyak juga yang mengatakan jika haters itu adalah lovers yang tertunda Makasih banget udah nginget gue mulu nih tiap hari Makasih banget juga udah ngeluangin waktunya tiap hari buat gue Karena kalau lu gak ngingetin mungkin orang-orang akan lupa Tapi karena lu ingetin gue terus Lu bahas gue terus dimana-mana Kalau gak ada lu gue gak belajar Kalau gak ada lu gak rame Bila Ayu Tingting memberikan pesan menohok kepada hatersnya Yang menggunakan akun bodong Untuk mengkritik putrinya Bilgis Humairah Roza Sempat namanya dibawa-bawa dalam perharan rumah tangga Anji Manji Seperti ini tanggapan Juliet Angela tentang sosok Anji